Tahun selepas saya ditahan di Laksuderajaya tahun 79 bulan Desember Saya masih kumpul dengan Mas Rindra di Tomang Mas Rindra dengan bengkel teaternya Teman-teman bengkel teater seperti Atikurti, Udin Mandarin, Wawan Prahara Itu kita kumpul sama-sama Pada suatu ketika suhu bilang Maaf, Mas Rindra bilang Bum, gimana kalau saya kenalin dengan ini? Suhu silat saya Oh, iya saya dengar Mas Rindra punya guru silat di pokor Iya, orangnya asik, pinter Nanti situ akan suka Saya bilang, jangan-jangan beliau yang tidak suka sama saya Tidak, itu anu Kita dengan pejuang-pejuang beliau sangat suka Oh, boleh saya bilang begitu Ada areng widodo segala waktu itu Jadi yang jagoan-jagoan bengkel teater itu Atikurti areng widodo yang saya tahu yang Betul-betul dia bisa silat Atau belajar silat dengan suhu Mas Rindra tentunya Mbak Narti, jurus-jurus perempuan juga jago Saya lihat beberapa kali pementasannya dia gerakin itu Saya dengan bangu putih walaupun belum kenal Tapi sudah seperti kenal Kemudian kita ke Bogor Kita masuk sebuah gang, namanya Gang Out Di Surya Kencana Melewatin pasar dulu Masuk itu loh Ini persis cerita-cerita silat nih Guru silat Rumahnya masuk di gang Masuknya ke Gang Out Itu gang sempit sekali Yang sepeda motor itu Kira-kira 20 meter sudah Kita bilok ke Sebuah rumah Arsitektur kuno Setengah Setengah Tembok rumahnya Yang atasnya Dari bambu Anyaman bambu Gede gitu Kita dikenalkan dengan Suhu Tapi waktu itu suhu sudah sangat terkenal Muridnya dari luar negeri Dari Amerika, Jerman Eropa, Australia Dan lainnya Sepadah hilir mudik disitu Bule-bule itu Tinggi-tinggi besar Kerah toh Kemudian Wah Agak jiut juga nyalinya Kemudian kita dibawa ke Itu Ruang samping Tempatnya suhu biasa Duduk dan terima tamu Saya dikenalin Mas Rindra Mas Rindra ini Suhu ini Sahabat kita Pelukis Yang baru Ditahan Laksudera jaya Karena Mencalonkan diri Menjadi presiden Republik Indonesia Tahun 2001 Ini arti Wah suhu ketawa Wah Kita juga baca itu Baca orang-orang Bekel sini Baca tentang itu Memang waktu itu Populer sekali saya Kemudian Kita ngobrol Ngalor nyidul Kemana soal Persilatan Hilir mudik itu Murid-muridnya dari Amerika Dari ini pada konsultasi Dengan suhu Sekejap-sekejap Kita Saya tetap duduk Dengan Sesepuh-sesepuh Yang saya lihat Waktu itu udah Sangat tua Udah cukup tua Ceeng Tong Ceeng Kokjon Itu Terus Kenal itu Terus Dikenalkan Saya merasa Hume sekali Dengan Suasana Bangu Putih Kemudian putra-putranya Suhu juga ada Andian Raja Mas Andian Mas Lukman Dia dosen di IPB Kalau gak salah Waktu itu Jadi udah kayak Keluarga Dan kebetulan Saya gak Sombong Pajah saya mirip-mirip Putra-putra suhu Jadi Dagunya maju ke depan Begitu Orang Chinese Kemudian Saya juga sering Dicap Orang Cina Sama Sejak dulu Kemudian kita Suhu Ngobrol Ngobrol Ngalor nyidul Kita Saya ditanya soal Ketika ditahan Dan yang lain-lainnya Sekarang tantusia sekali Suhu Kemudian bilang Adik mau Masih bilang adik Adik mau ini Silat disini Belajar silat disini Saya bilang Apa saya bisa Kenapa gak bisa Semua orang bisa Saya ada cacat Saya bilang Jari-jari saya tidak komplit Oh gak masalah Dia panggil muridnya Seorang bule Gede Lihat ya Ini Kita Perguruan Bango putih Burung bango itu Tidak pernah Memegang Tapi dia mengibas Sentuh kulitnya Dia gibas Suhu bilang Suhu bilang begitu Saya Mengamati saja Kemudian Suhu Manggil itu Seorang murid itu Tinggi besar Dua meteran Tingginya Kira-kira Disuruh serang Sama suhu Di depan saya juga Ada ruangan Begitu Diserang Saya Keplet sama suhu Diambil Jatuh Nah seperti ini Dia bilang Ini burung bango Tidak boleh disentuh Kalau disentuh Marah dia Dan Mas Rendra Bila Dia ini loh Dia tertarik Sama kamu loh Dia bilang Ya saya juga Merasa Saya bilang begitu Barangkali saya Dianggap Punya bakat Tapi sebenarnya Ini ada Ini ada Kisah misterius Waktu saya SMA SMP atau SMA Itu kakak saya Seorang pendekar juga Dari Jawa Barat Kakak kandung saya Dia diinisiasi Sebagai pewaris Dari Perguruan silat Sambut Jadi Perguruan silat Sambut itu Terkenal dulu Katanya Di darah pokor Kakak saya Dari IPB Itu Ngajarin Kakak saya Satu lagi Yang mau Masuk di Akabri Dan Akhirnya Diterima di Akabri Diajarin silat Kemudian saya Minta Diajarin Nama kakak saya Kak saya Tolong diajarin juga Oh tidak bisa kamu Tidak bakat Saya tersinggung Saya nangis di kamar Dan saya doa Ya Allah Saya doa saya Kalau tersinggung Saya doa Ya Allah Saya mohon diberi Guru silat Yang lebih bagus Jauh dengan kakak saya Dibanding kakak saya Di sini Saya merasa Terhubung dengan Tuhan Saya dapat guru Yang saya yakin Jelas lebih bagus Daripada Kakak saya Kemudian Suhu bilang Nanti kamu Dipegang ini Max Palar Max Palar itu Orang paling terkenal Dia yang Murid Suhu Yang paling top Dia seorang pastur Yang memperkenalkan Suhu dengan Mas Rindra Itu juga Max Palar Seorang pastur di Jogja Yang dia jalannya Sudah sangat Saulin Lembut Lembut Kemudian Max Palar Dibanggil Suhu Max ini nanti Kamu yang Pegang ya Jangan Jangan sampai Dia luka Atau Binjol Sedih Sedetik Sekecil Apapun Kalau itu Yang salahkan Kamu Ya Suhu Semua Begitu Kemudian Mulai Saya Dan saya Tenggung-tenggung Kalau sudah Saya Mengiakan Sesuatu Saya Melakukan Dengan tekun Saya tinggal Di Training Center Tugu Dan Training Center Di Kebun Jogot Hilir mudik saya Tugu Sudah dibangun Secara modern Dan Suhu kelihatannya Kayak Karena Punya istri Namanya Ibu Louis Ansperry Penasihat dari Pertamina Dan lain-lainnya Kayak Dalam Bicara-bicaraan Sering sekali Suhu cerita Tentang masa lalunya Dia sebagai Jaguan Beliau adalah Putra Suhu itu Namanya Lim Sin Cui Nama Indonesia Subur Harja Lim Sin Cui Adalah Namanya Suhu Dia punya Bapak Namanya Lim Kim Hao Ketika usia 8 tahun Bapak Lim Kim Hao Meninggal Ayahnya Suhu Kemudian Suhu Bapak Kemudian Suhu Diasuh oleh Pamannya Jagu Silat Sama Jagu Pengobatan Kita Dimanggilnya Pek Kim Bao Tapi saya tidak Ngalamin Pek Kim Bao Masih hidup Jadi Suhu memang Keturunan Dari Besilat Suhu juga punya Guru-guru banyak Dari Tarikolo Cimande Ada Kemudian Dari Lombok Gusti Ngurah Jelantik Bale Wangse Itu Antara Silat Dan Mistiknya Ada Kemudian Yang diceritakan Sering dengan Kita Selanjutnya Setelah kita Akrab itu Liu Taiji Liu Taiji itu Seorang Pedagang Koyo Atau Tembakau Koyo dan Tembakau Jadi Keliling itu Suatu ketika Melihat Suhu Sedang Latihan Silat Itu Liu Taiji Nyamperin Terus Beli Produknya Terus Dia bilang Juragan Nanti Tuan Tuan nanti Kalau ada Waktu Main ke rumah Sayang Liu Taiji Nya Dari Kemudian Suatu Saat Yang Senggang Suhu Main ke rumah Liu Taiji Dari Situ Suhu Terpesona Ada Seorang Tua Yang Keliatannya Rapuh Dia Sedang Angkat Baloan Baloan Tembakau Itu Bok Tembakau Yang Sudah Diracang Itu Hanya Dijungkil Dengan Tongkat Tes Naik ke atas Tes Naik ke atas Naik ke atas Wah Ini Luar biasa Ternyata Disitu Suhu Berguru Juga Dengan Liu Taiji Dan Melahirkan Jurus-jurus Yang Non Shaolin Sebagai Contoh Jurus-jurus Jurus-jurus Wanita Bidadari Cantik Berkata Atau Bahasa Silatnya Bijin Bijin Itu Perempuan Cantik Bahasa Jepang Bijin Itu Diturunkan Kepada Murid-murid Perempuan Perempuan Eropa Dan Indonesia Gerakannya Sangat Indah Sekali Kemudian Muncul Juga Dapat Jurus-jurus Juga Jurus-jurus Yang Tidak Shaolin Juga Lakan Ombak Kecil Ober Menerangi Langit Sebuah Ober Menerangi Langit Setahu Saya Ketika Suhu Bicara Hama Kita Dan Diikuti Gerakannya Hanya Gerakan Pukulan Tapi Pukulan Sekaligus Pertahanan Yang Amat Kokoh Tapi Mistiknya Ada Suhu Kalau Kamu Sering Latih Gerakan Ober Menerangi Langit Kamu Akan Jadi Pemimpin Pemimpin Dalam Kelompok Mu Ajar Memimpin Dan Itu Betul Begitu Suhu Wafat Tahun 85 Saya Banyak Tawaran Untuk Jadi Ketua Organisasi Antara Lain Jadi Hipta Ketua Sadirikan Impulan Progres Jakarta Kemudian Ada Lagi Siang Sinimat Indonesia Antinarkobasa Ketua Umum Yang Membawai Dari 5-6 Provinsi Waktu Itu Atas Restu Dari Kapolri Bapak General Sutanto Kemudian Diangkat Surat SK Menteri Dengan Tujuh Profesor Segala Untuk Menyiapkan Kongres Kebudayaan Jadi Banyak Jabatan Ketika Saya Gerakin Oberon Rangi Langit Salat Setelah Kontinu Kemudian Ada Lagi Saat Zoom Mbak Fat Itu Turun Juga Suatu Posisi Bukan Jalan Panjang Dalam Persilatan Tapi Posisi Bukan Long Moven Tapi Posisi Pertahanan Yang namanya Sukmaman Enggal Saya bilang Kok Bahasa Jawa Kira-kira Kalau Diterjemahin Begitu Kenapa Saya Mendapatkan Banyak Keistimewaan Setelah Saya Bersilat Belajar Dengan Suhu 5-4 Tahun 3 Tahun Bahkan 2,5 Tahun Pun Saya Sudah Diberikin Semen Suhu Saya Dipanggil Sama Suhu Sama Encek Sama Ceng Tong Ceng Om John Suhu Itu Suatu Saat Dipanggil Dua Tahun Saya Belajar Silat Disitu Sudah Dapat Jalan Panjang Long Movement Bango Putih Mengitari Sarang Bango Putih Pentang Sayap Dan Yang lainnya Jalan Panjang 1,2,3 Kemudian Patoan 18 Pukulan Yang Yang Disilahkan Jalan Pendek Short Movement Sebenarnya Latihan Pukulan 18 Pukulan Next 36 Pukulan Ambilan Sudah Komplet Tapi Saya Belum Jagu Belum Jagu Diantara Sueng Sueng Saya Masih Jauh Tapi Saya Tetap Di bawah Di bawah Pelatih Max Palar Kemudian Diganti Kok Jun Seng Kemudian Dengan Li Niki Kok Niki Sebentar Tabaluyan Jos Tabaluyan Sering Ngobrol Saja Tapi Diajarin Tui 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 Itu Sepering Suhu Manggil saya Ketika saya Di Jakarta Datang ke Bogor Siap Saya datang Bogor Gini Kamu mau Kita angkat Jadi murid Pewaris Simpaitote Duk saya Wah Gila Ada apa ini Simpaitote 18 huruf Guan Karena Baru 5 orang Disebutkan Nomor 1 Jos Tabaluyan Kemudian Wila 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 Whitman Putra Bryce Carter Kemudian Saya Pokoknya Yang nomor 5 Sebentar Yang satu Polisang Polisang dari Polisandra Dari Perancis Perempuan Saya nomor 5 Kamu diangkat Pewari 18 Nomor 5 Wah Jangan su Kenapa 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 Kamu tidak Mau Saya Nanti Ada masalah Ketika saya Nurunin Jurus Kenapa Kan ini Saya tidak Sempurna Tangan saya Jari saya Wah Kamu masih Mikir gitu Tidak masalah Nanti kamu Tahu banyak Waduh Saya pikirnya Dulu Tidak usah Dipikir Kamu terima Ya sudah Saya terima Tapi Moga-moga Tidak Ngecewakan Suho Tidak Ini sudah Ini kok Leluhur Saulin Leluhur Saulin Ini kok Setuju Indikatornya Gimana Tadi kita Ini Jamsi Tiga-tiganya Buka Jarang Tiga-tiganya Buka Saya juga Tidak terlalu Detail Tentang itu Jadi sebetulnya Sudah di Upacarai Kemudian Saya pulang Ke Jakarta Saya cerita Sama Mas Rindra Mas Rindra Saya mau Diangkat Jadi Simpaitote Siapa yang Bilang Suhu Salah denger Kali kamu Kamu baru Disini Baru Dua tahunan Masa Katanya Tapi coba Kau cek lagi Udah Saya Telepon Saya kan Di Balai Budaya Juga ada Kantor Majalah Horizon Telepon Ke Bokor Saya tanya Apa Betul Saya Ke GR Saya mau Diangkat Jadi Simpaitote Pewaris Bango Putih Nomor 5 Huruf Guan Oh iya betul Ini Sedang Dianu kok Sedang Dibikin kok Sabunya Sedang dijahit Sama Ditenun Sama Ibu Jadi sama Istri Suhu Sedang Ditenun Blackbell Wah Terima kasih Saya langsung Kontak Ini Bapak Ibu Saya Yang Diberitar Beran Mereka Nanti Pelantikan Akan Hadir Di Bokor Alkisah Saya sudah Masuk Di Bango Putih Sebagai Murid Yang Dalam Tanda Petik Istimewa Tapi Kemampuan Saya Masih Begitu Begitu Saja Hanya Saja Jurus Jurus Itu Hampir Semuanya Saya Terima Dengan Cepat Dan Keliatannya Memang Jodoh Dan Saya Bahagia Disitu Tambah Pinter Suhu Pernah Bilang Bahwa Kalau Kamu Bisa Silat Kamu Tidak Bisa Di Intimidasi Begitu Mudah Secara Fisik Kamu Tidak Bisa Di Intimidasi Kalau Kamu Belajar Silat Disini Kamu Tidak Gampang Dikerjain Orang Karena Dan Kamu Bisa Punya Strategi Tersendiri Untuk Menaklukkan Lawan Kamu Bisa Mengatur Menata Keangkuan Itu Istilah-istilahnya Yang Luar Biasa Kemudian Ilmu Itu Seperti Batu Tidak Bisa Duga Umurnya Tapi Dia Akan Membesar Karena Benturan Jadi Kamu Belajar Silat Disini Adalah Belajar Kehidupan Dan Memang Kenyata Demikian Suhu Saya Yang Lahir Pada 4 April 1925 Beliau Wafat Kecelakaan Mobil Pada Tahun 31 Desember 1985 Tepat Umur 60 Tahun Ketika Beliau Wafat Saya Terguncang Banget Dan Itu Merupakan Kehilangan Besar Setelah Bapak Ibu Saya Jadi Suhu Subur Berharja Orang Yang Selalu Saya Ingat Beliau Pernah Bilang Saya Bisa Kasih Ilmu Silat Pada Kamu Tapi Tidak Bisa Memberikan Nyali Makanya Saya Jadi Orang Sejak Dulu Memang Sebelum Ini Tapi Ditambahin Silat Deli Suhu Saya Nyali Saya Lipat Lipat Saya Orang Pemberani Saya Nyaris Tidak Takut Takut Saya Saya Salat 5 Waktu Karena Saya Takut Sama Allah Dan Semuanya Dipertemukan Saya Sayang Dengan Keluarga Suhu Semua Mas Lukman Mas Cijin Gunawan Raja Yang Sekarang Cari Cian Bunjin Jadi Guru Besar Bangu Putih Yang Pernah Suhu Nanti Siapa Yang Ganti Cijin Itu Waktu itu Mas Hidup Cijin Dia Tidak Pernah Keluar Lewat Pintu Lewat Lewat Cendela Dia Geraan Macannya Luar Biasa Bagus Loncar Loncar Bagus Jadi Ceritanya Terpisah Pisah Dan Sebelum Suhu Wafat Kurang 2 Atau 3 Bulan Turun Jurus Untuk Saya Umbak Kecil Umbak Kecil Bisa Menerbitkan Gelubang Besar Kemudian Posisi Sukma Manunggal Kemudian Gerahan Tangkis Pukul Ober Menerangi Langit Disamping Jurus-jurus Yang lain Dan Saya Dalam usia Yang hampir 70 tahun Ini Alhamdulillah Saya diberi Kesehatan Juga Pertama Pertama Kali Saya Sudah Diturunin Suatu Ilmu Pernafasan Sam Cien Ugi Tiga lingkaran Tenaga Ada Itu Hanya Murid tertentu Yang Diberi Ilmu Pernafasan Kemudian 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 Ada Dunia 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 Sekarang Ini Sejak dulu Saya Banyak Banyak Bisa Merangkul Teman-teman Saya Bisa Merangkul Pembeli-pembeli Saya Kolektor-kolektor Saya Dengan Kesopanan Ilmu Silat Dan Juga Kegagahan Dalam Ilmu Silat Saya Tidak Pernah Dipandang Enteng Jadi Dengan Kombinasi Ilmu Saya Seni Dan Silat Yang Turun Dari Suhu Saya Suhu Subur Harja Melengkapi Perjalanan Hidup Saya Dan Terima Kasih Suka Kepada Mas Lintra Yang Mengenalkan Saya Kepada Suhu Subur Harja Kepada Keluarga Besar Bango Putih Seluruh Dunia Saya Mengucapkan Terima Kasih Dan Semoga Allah Ta'ala Menyehatkan Menguatkan Dan Memberikan Hoki Pada Saudara-saudara Kusma Dan Terutama Di Gang Out Pusat PGB Bango Putih Yang Selalu Terengiang-ngiang Ucapan Suhu Setiap Ada Orang Lewat Selalu Ditanya Kenal Eh Sudah Makan Belum Atau Kalau Orangnya Sudah Jawab Sudah Suhu Akan Mau Mau Kopi Itu Yang Saya Tiru Lama Jadi Saya Selalu Sering Nawarin Teman-teman Makan Dimana Tempatnya Selalu Makanya Sering Orang Terkenal Saya Nraktirin Makan Kemudian Nawarin Kopi Jadi Ilmu Hidup Tidak Mudah Didapat Itu Karena Sudah Senario Dari Tuhan Jadi Sebagai Sembuyan Adalah Mundur Setindak Untuk Maju Kedelapan Penjuru Jadi Kita Harus Selalu Adakan Introspeksi Ketika Mau Melakukan Suatu Gebrakan Yang Kedepan Semoga Apa Yang Saya Ceritakan Ini Ada Manfaat Bagi Kita Semua Terima 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 Terima